Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 11 Psikologi Sosial Disini kami akan menjelaskan Apa sih efek bestender itu Pertama-tama perkenalkan dulu Nama saya Yita Bulandari Dan saya Musamina Zahra Tunisa Sebelum kita menjelaskan Apa sih efek bestender itu Yuk kita lihat Contohnya jadi efek bestender Terima kasih telah menonton Ya oke teman-teman Jadi pada kesempatan kali ini Saya mau bersosial eksperimen Memuji kepedulian orang Apakah banyak orang yang peduli Kalau saya foto saya mau gue begini Langsung aja Cengdi song Terima kasih telah menonton 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 Hai motor saya nggak apa-apa hahaha Hai bengkel gimana bengkel yang deket habis bengsen paling ini tunggu sini aja jadi kita tunggu aja sampai orangnya datang ke sini ngebawain bengsen komple gimana itu warung depan sana ini berapa ini enggak berapaan dibantu lah foto bareng aja haa foto bareng-foto bareng oke dikarenakan eksperimen ini saya sulit untuk dapat target saya nyatakan eksperimen ini Hai nah dari contoh tadi kita dapat menyimpulkan bahwa seseorang yang dapat dikatakan sebagai efek bestender atau mengalami efek bestender yaitu seseorang yang hanya terlalu lalang tanpa memberikan bantuan kepada seseorang yang sedang mendorong motor tadi efek bestender adalah suatu situasi di mana seseorang hanya memilih untuk menjadi seorang pengamat yang melihat bahaya yang terjadi namun ia memilih tidak melakukan apapun untuk menghentikan bahaya tersebut semakin banyak orang semakin kecil ada kemungkinan untuk bertindaknya sekian sedikit penjelasan dari kami kurang lebihnya mohon maaf Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati